Oke, halus banyak kabar. Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk cerita Leo ya, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 9 September sampai dengan 15 September 2024. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisungkan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Fool, terus The Star, 7 koin, kartu Strength, Queen of Swords, 6 pedang, 2 koin, Ace of Wands, dan tema kalian, minggu ini kartunya 3 koin ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin lagi merasa lebih optimis gitu ya, ketika ingin mengejar tujuan dan target masing-masing dalam kehidupan kalian. Jadi tiba-tiba hatimu itu merasa lebih termotivasi, lebih tergerak gitu ya. Jadi ada perasaan lebih optimis, misalnya mungkin lagi optimis banget untuk menyelesaikan masalah, optimis ketika mendekati seorang, mungkin lagi optimis untuk mengejar sebuah target dan tujuan masing-masing. Dan semuanya itu nantinya bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat jernih. Soalnya di bawahnya ada kartu Ace of Swords, satu pedang ya. Jadi silakan gunakan kecernihan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Satu pedang. Jadi kira-kira target apa yang sedang kamu kejar, Leo, untuk minggu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Harpent dan Judgment. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba nih untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian, terutama yang berkaitan langsung dengan segi organisasi seperti sebuah perusahaan. Jadi mungkin ada yang lagi mencoba ya untuk mengambil keputusan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan penting ya. Jadi intinya ada keputusan penting yang pernah kamu hadapi akhir-akhir ini. Terutama yang berkaitan dengan segi organisasi seperti sebuah perusahaan. Ya, ini sudah kamu alami Leo akhir-akhir ini. Oke. Jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Chariot, aku lihat minggu ini memang hatimu itu tiba-tiba merasa lebih optimis untuk melangkah maju ke depan, merasa lebih optimis untuk mengejar tujuan dan target masing-masing ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 3 koin, Three of Pentacles yang melambangkan proses membangun ya. Jadi ceritanya sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus banget untuk membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu bangun nantinya Leo? Misalnya mungkin lagi membangun atau mencoba untuk membangun karir, keuangan masing-masing, mungkin lagi membangun kedekatan cinta dengan seorang, mungkin lagi membangun keluarga, jadi ada upaya gitu untuk membangun kehidupan kalian agar lebih membaik ke depannya dalam minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya The Fall, The Star, Queen of Swords, dan 6 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba nih untuk memulai hal-hal baru dalam kehidupan kalian. The Fall. Ya, bisa juga mungkin artinya ada yang lagi mencoba untuk memulai sebuah chapter baru, lembaran baru ya. Mencoba untuk menutup lembaran lama, fokus untuk berjalan ke arah masa depan. Jadi kira-kira hal baru apa Leo yang ingin kamu lakukan di awal minggu. Dan tenang saja, semuanya itu bisa kamu hadapi dengan penuh optimis kali ini. Ya, The Star. Jadi hatimu itu merasa lebih termotivasi, lebih pede, lebih optimis gitu ya untuk memulai hal-hal baru misalnya. Mungkin lagi optimis banget untuk memulai lembaran baru dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, dan ingat tema utamamu kali ini tiga koin. Proses membangun. Jadi artinya di awal minggu kan itu lagi mencoba nih untuk membangun kehidupan kalian ya, sambil memulai lembaran baru nantinya. Ya, ada Full di awal minggu. Di bawahnya lihat ada kartu 6 pedang dan Coin of Swords. Jadi artinya memang di awal minggu pikiranmu sangat tenang kok ya. Mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan. Mampu berpikir tenang untuk menyelesaikan masalah. Mampu berpikir tenang juga untuk mengejar tujuan dan target masing-masing sambil lebih mempergunakan intelek dan kecerdasanmu. seratu pedang. Jadi silahkan gunakan kecerdasanmu, Leo, untuk melangkah maju ke depan terutama di awal minggu nanti. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 7 koin, kartu Strength, 2 koin, dan Ace of Wands. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kamu mungkin lagi butuh waktu untuk melakukan evaluasi ulang nih terhadap kondisi tertentu dalam kehidupan kalian sebelum bergerak maju ke depan. Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat sabar kali ini ya, kartu Strength. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu tinjau ulang di akhir minggu. Misalnya, mungkin lagi meninjau ulang ya, meninjau ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi meninjau ulang situasi dalam keluarga, meninjau ulang hubungan cinta yang sedang kamu jalani sekarang ini ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil tindakan dan keputusan, jangan buru-buru, silahkan gunakan waktu untuk evaluasi ulang terlebih dahulu nantinya di akhir minggu ya, 7 koin. Di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands dan 2 koin, jadi sepertinya di akhir minggu memang ada semacam motivasi baru, semangat baru. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan langkah dan keputusan tentunya ya, 2 koin. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu, apa keputusanmu Leo di akhir minggu nanti ya. Dan ingat tema utamamu 3 koin, jadi mungkin ada pertimbangan yang perlu dilakukan, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini, ya di akhir minggu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Time Prince dan Sembilan Tongkat. Langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada perjuangan besar Leo yang masih akan kamu lanjutkan nantinya. Sembilan Tongkat. Ya, mencoba untuk terus bertahan dan berjuang dengan sekut tenaga walaupun memang hatimu itu lagi capek banget akhir-akhir ini. Namun semuanya masih kamu pertahankan, kamu perjuangkan. Dan tenang saja, memang pikiranmu lagi seimbang kok. Temperance ya. Mampu berpikir lebih seimbang, pelan-pelan, selangkah demi selangkah untuk memperjuangkan target masing-masing. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi berjuang untuk memperbaiki keuangan. Ya, mungkin lagi berjuang untuk mengejar target soal pekerjaan dan keuangan. Nah, sesuai dengan tema utamamu, kali ini 3 koin. Proses membangun. Jadi, artinya minggu ini kan itu lagi mencoba untuk lebih kerja keras gitu ya. Mungkin lagi mencoba untuk membangun karir, bisnis masing-masing. Ya, sambil berjuang tentunya. Sembilan Tongkat. Ya, bagiannya mungkin lagi mencoba untuk membangun kembali kondisi keuanganmu ke arah yang lebih baik. Ya, oke. Sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Oke, kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah calling in your soulmate. Ya, mencari belahan jiwa. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Oke, kata-katanya seperti ini. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Ya, oke. Jadi, ceritanya untuk minggu ini memang ada yang sedang mencari belahan jiwa gitu ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk mencari cinta yang baru di luar sana yang lagi single. Ya, bagian lagi couple mungkin lagi mencoba ya untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan masing-masing. Soalnya, agak itu lagi mencoba untuk terus mencari belahan jiwamu dalam hubungan cinta tentunya. Ya, oke. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 3 coin. Proses membangun. Jadi, artinya minggu ini pikiranmu lagi fokus banget untuk mencoba membangun kedekatan cinta, keakrapan dengan seseorang. Yang kamu sukai. Mungkin lagi mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan cinta dengan pasangan. Mencoba untuk menjaga hubungan tersebut agar lebih stabil ke depannya. Jadi, memang ada upaya untuk membangun kehidupan kalian, Leo, ke arah yang lebih baik dalam minggu ini. oke. Teman-teman, kasih kete dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.